PEMBICARA 1 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 yang harus mendapat kuasanya dari Allah. Pada segi yang lain ada akal budi yang tidak terbatas, belas kasihan dan kuasa. Sebaliknya, kelemahan, sifat berdosa, mutlak tidak berdaya. Allah menginginkan agar kita menguasai diri kita sendiri. Tetapi ia tidak dapat menolong kita tanpa persetujuan dan kerjasama kita. Roh ilahi bekerja melalui kuasa dan kesanggupan yang diberikan kepada manusia, diambil dari Alpha dan Omega, Jili 7, halaman 406 dan 407. Demikianlah bacaan Renungan Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Sudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudaraku dalam Tuhan. Selamat, Sabat. Renungan hari ini berbicara tentang pengalaman Paulus. Rasul tersebut bersaksi dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang satu pukulan. Tiga kali aku didera. Satu kali aku dilempari dengan batu. Tiga kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota. Bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaka. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Inilah gambaran penderitaan Paulus. Bahkan banyak penderitaan itu datang dari bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Tentang hal ini roh nubuat berkata dalam From Trials to Triumph, halaman 158, paragraf 4. Rasul pemberani hampir kehilangan hati. Tetapi dia memandang kekalfari dan dengan semangat baru terus maju untuk menyebarkan pengetahuan tentang yang tersalib. Dia sedang menapaki jalan berlumuran darah yang Kristus telah lewati di hadapannya. Dia tidak mencari pembebasan dari peperangan sampai dia melepaskan perlengkapan senjatanya di kaki penebusnya. Paulus juga merasakan kelemahan dan hampir undur. Tapi gantinya melihat dirinya sendiri, Paulus memandang kepada salib kalfari. Mengapa penting sekali untuk memandang kepada salib kalfari? Sebab sebagaimana orang Israel melihat ular tembaga dan hidup, demikian juga dalam pengalaman Paulus. Oleh karenanya, bagi Paulus, salib adalah tujuan utamanya. Kisah para rasul halaman 207, paragraf 1 berkata, Tetapi kepada Paulus, salib itu adalah tujuan utama. Sejak ia ditawan dalam pekerjaannya, dalam menganyaya pengikut-pengikut orang Nasaret yang disalibkan, ia tidak pernah berhenti untuk memuliakan salib. Pada waktu itu telah diberikan kepadanya suatu kenyataan tentang kasih Allah yang tak terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam kematian Kristus. Dan suatu perubahan yang mengherankan telah dikerjakan dalam hidupnya, membawa semua rencana dan maksudnya selaras dengan sorga. Sejak itu, ia adalah seorang yang baru dalam Kristus. Inilah pengalaman Paulus. Dan itu sebabnya Paulus hanya mau bermegah dalam salib Kristus saja. Oleh salib itu, ia berubah. Yang tadinya penganyaya umat Tuhan, sekarang menjadi pekerja Kristus. Ia menjadi manusia baru dalam Yesus. Dan pengalaman yang sama harus menjadi bagian kita, agar kita hidup. Roh Nubuat berkata dalam Science of the Times, Juni 27 tahun 1892, paragraf 6, berbunyi, Ini adalah pekabaran yang harus kita bawa untuk memperingatkan orang-orang yang tidak mau bertobat, mendorong mereka yang mengasihi dan takut akan Allah, mendorong jiwa-jiwa untuk melihat kesalib Kalvari, untuk melihat anak domba Allah. Jiwa yang dipenuhi dengan kasih Kristus adalah satu dengan dia. Dia berkomunikasi dengan Kristus. Kristus dibentuk di dalam yang adalah pengharapan kemuliaan. Dan orang Kristen maju untuk mewakili Bapak dan Anak kepada dunia. Pekabaran yang dimaksudkan oleh Nyonya White adalah pekabaran Yohanes 1 ayat 29 yang berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pekabaran itu untuk mengingatkan manusia agar bertobat, agar memandang salib Kalvari di mana anak domba disalibkan. Dan dengan melihat salib Kristus, jiwa akan dipenuhi dengan kasih Kristus. Dan oleh kasih Kristus tersebut, kita menjadi satu dengan Yesus. Dan Yesus menjadi terbentuk di dalam hidup kita, yang adalah pengharapan kemuliaan. Inilah pentingnya kita memandang kepada salib. Inilah roh yang baru yang Paulus terima saat dia jadi lemah. Dengan memandang salib, Paulus kembali menjadi satu dengan Yesus. Dan Yesus hidup dalam dirinya, sehingga Paulus dapat maju untuk kabarkan tentang Allah Bapak dan Anaknya. Perhatikan kesaksian Paulus berikut dalam 2 Korintus 11 ayat 31 berbunyi, Dalam ayat 23-27, Paulus bersaksi tentang penderitaannya dalam bekerja bagi Yesus. Dan Paulus menyatakan bahwa kesaksiannya itu benar, sebab Allah, yaitu Bapaknya Yesus, tahu bahwa Paulus tidak berdusta. Paulus mengenal siapa Allah dan siapa anak Allah. Dan oleh sebab itu, pekabaran Paulus adalah tentang Allah Bapak dan Anaknya. Bahkan, setiap kali dia mengirim surat, selalu menyatakan tentang Allah Bapak dan Anaknya dalam pembukaan surat-suratnya. Lalu, apa hubungannya dengan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, sebagaimana yang diatakan oleh ayat inti renungan hari ini? Hubungannya adalah karena This Day with God, halaman 166, paragraf 2, berkata, Inilah hubungannya, Sebab Kristus telah terlebih dahulu menghidupkannya, dan karenanya Yesuslah teladan kita. Tetapi, kenapa Paulus berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihnya? Apakah yang dihajar itu artinya mengalami derita? Kata menghajar dalam Ibrani 12, ayat 6, diterjemahkan dari kata Yunani yang bermakna melatih. Itu sebabnya Alkitab Bahasa Indonesia Modern Bible berkata, Sebab Tuhan melatih orang yang dikasihinya, dan dia mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kita dilatih dan dididik agar dapat menanggung apa yang Yesus tanggung. Yesus telah terlebih dahulu mengalami derita dan anyaya, makanya kita juga perlu dilatih dan dididik mengalami hal yang sama. Jadi, kita dilatih dan dididik agar dapat menanggung apa yang Yesus tanggung. Dan renungan hari ini katakan, kita tidak bisa menanggung dengan kekuatan sendiri. Kita perlu kuasa dari Allah. Bagaimana caranya untuk memiliki kuasa dari Allah tersebut? Roh Nubuat menjawab dalam suratnya nomor 26 tahun 1873 paragraf 12 berbunyi, Para pendeta harus memiliki terang dan kuasa dari Allah untuk bekerja dengan upaya mereka, atau mereka hanya dapat mencapai sedikit. Hidup dan roh Kristus harus ada di dalam Anda. Di dalam Alkitab, terang itu adalah hidup, dan kuasa itu adalah roh. Jadi terang dan kuasa dari Allah dapat menjadi bagian kita bila kita menerima hidup dan rohnya Kristus. Inilah yang memampukan kita untuk hidup seperti Yesus, hidup seperti Paulus, yang mau dilatih agar dapat menanggung penderitaan dan anyaya demi penyebaran kebenaran Injil ke seluruh dunia. Kiranya menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, agar kami masing-masing mau dilatih, yang dikatakan dihajar, sehingga masing-masing kami menjadi pekerja-pekerja yang handal, sebagaimana Paulus. Paulus rela menderita dalam penyebaran kebenaran Injil ke seluruh dunia, hanya oleh karena dia memandang kepada salib Yesus. Kasih Kristus menguasai hidupnya, sehingga dia rela menanggung segala sesuatu, sebab engkau lah yang memberikan kekuatan kepadanya. Karena nanya tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran hidup dan roh Kristus saja, kami dimampukan untuk bekerja bagi Tuhan. Sehingga melalui kesaksian hidup kami, banyak jiwa yang boleh kembali kepada Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.